Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten terus melakukan pendataan terhadap honorer. Dalam proses ini ada 4.000 honorer yang tak terdata karena jenis pekerjaannya tak masuk ke sistem Badan Kepegawaian Nasional saat dilakukan pendataan. Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Banten hingga kini terus melakukan pendataan pada ribuan tenaga honorer di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten. Tercatat ada 12.000 honorer yang sudah lolos dalam pendataan, sementara sisanya sebanyak 4.000 ditolak sistem BKN. Meski demikian, BKD Banten masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat terkait adanya ribuan honorer yang tak lolos pendataan. Kepala Bidang Pembinaan dan Data Kepegawaian BKD Provinsi Banten, A. An Fauzan, mengatakan salah satu jenis pekerjaan honorer yang tidak bisa ditolak oleh sistem BKN adalah pengemudi, petugas kebersihan, dan satuan pengamanan. Meski demikian, sampai sejauh ini semua tenaga honorer di Banten masih bekerja seperti biasa. Karena pendataan hanya sebatas untuk pemetaan tenaga honorer untuk kepentingan penyusunan P3K. Selama regulasi sistem BKN belum dibuka, maka 4.000 honorer di Banten tak akan lolos pendataan. Menurut A. An, honorer jangan beranggapan ketika sudah dilakukan pendataan akan diangkat P3K. Pendataan ini hanya sebatas untuk pemetaan. Pemerintah pusat ingin mengetahui jumlah tugas dan fungsi para honorer di daerah. Pemerintah pusat ingin mengetahui jumlah tugas dan fungsi para honorer di daerah.